Kita fokus sekarang sama date Oh my god, oh my god, oh my god Holy cow! Look at that Dan kalau sudah kira-kira seperti ini Penampakannya kalau udah nyala So cool bro, this is really cool Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing The Armourized Deadpool Jadi ini adalah salah satu mainan terbaru Yang baru saja dirilis oleh Hot Toys Yang bernama Armourized Deadpool Yang kalau gue dari fotonya Ini tuh kayak gabungan antara Iron Man dan juga Deadpool Dan ternyata jadinya keren banget coy Dan perlu gue ingatkan ini tidak mengacu dari Deadpool in live actionnya ya Di MCO ataupun di film Deadpool Dia nggak pernah teaming up ataupun punya Armour kayak gini Jadi ini tuh semacam konsep art gitu Dan ini kayaknya diadaptasi dari komik Karena di bagian bawah boxnya ada tulisan Comic Masterpiece Tapi jujur aja gue nggak pernah lihat komik Deadpool Yang bener-bener pakaiannya tuh kayak Iron Man gini loh Mungkin luar sana ada yang pernah baca juga Dan pernah lihat Deadpool pake Armour kayak gini Silahkan komen aja di bawah Jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi Supaya gue bisa meet and greet sama Deadpool ini Atau Iron Man ini Langsung saja kita bahas Mulai dari box yang kira-kira seperti ini Dipenuhi dengan nuansa merah Dan juga ada Deadpoolnya yang lagi mejeng tentunya Dan ini adalah tipe boxnya Hot Toys Kalau ngeluarin mainan diecast Yang dimana di bagian sampingnya udah full sama styrofoam kayak gini guys Tampak depannya kira-kira seperti ini Di bagian atas ada tulisan Hot Toys Special Edition Dan juga ada tulisan Armourized Warrior Dan di tengahnya ada Armourized Deadpool yang lagi mejeng kayak gini Bener-bener kece banget sih ini kelihatannya Di bagian bawah kanan ada logo Marvel Dan di bagian kiri ada logonya Hot Toys, Comic Masterpiece dan juga diecast Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Cuma ada tulisan Armourized Deadpool Tampak atasnya pun juga sama Cuma ada tulisan Armourized Deadpool Tampak bawahnya ada tulisan Armourized Warrior Jadi kayaknya mungkin Hot Toys nextnya bakalan ngeluarin armor-armor yang lainnya Untuk karakter Marvel yang lainnya ya Dan tampak belakangnya seperti biasa ada hologram dari Disney dan juga Hot Toys Untuk menunjukkan keaslian dari mainan ini Dan sisanya cuma ada tulisan yang keren juga gak bakalan baca Kalau kalian beli Beli aja naga apalagi baca Dan ngomong-ngomong soal beli Kalau lu bingung pengen beli mainan ini dimana Lu bisa cek di Toys Wonderland Masuk tuh masuk Tempat dimana lu bisa nyari mainan-mainan keren dan up to date lainnya Karena jujur aja sejauh ini gak ada tempat tercepat Untuk gua mendapatkan Hot Toys-Hot Toys paling baru Karena untuk masuk Indonesia itu biasanya cukup lama guys Tapi dengan Toys Wonderland ini dia cepet banget Karena emang untuk pengirimannya sendiri dia udah menggunakan DHL Express Jadi silahkan aja cek link di bawah dan juga cek Instagramnya Toys Wonderland Karena mereka juga suka ngadain giveaway mainan di akun mereka Jadi sekarang kita lanjut lagi dan langsung saja kita unboxing dia Shema-shema Mana suaranya Jadi langsung saja kita telentangkan kayak gini Relax, relax kita buki dulu Alright, alright, alright Look at that Ternyata disini ada tulisan Armourized Deadpool lagi Udah tau gua namanya Kagak usah diingitin mulu Kita buka lagi Satu, dua, tiga Oh, 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 oh Oke agak berantakan ya Ini tangannya kenapa ada disini Gak apa-apa, gak apa-apa Oke, kita taruh lagi Kita fokus sekarang sama Oh my god Oh my god Oh my god Holy cow Look at that Oh shit bro Holy shit Jadi ini dia ya penampakan Deadpool yang udah pake Armour macam Iron Man gitu Dan gua bener-bener suka sih ini kalo direalisasiin di MCU Sumpah menurut gua ini bakalan kece banget gitu loh coy Gak maksain gitu loh maksud gua Nih, lu liat sendiri Kira-kira seperti ini kegantengannya dari Armourized Deadpool Gimana, ganteng banget gak kayak bapak kalian Dan tentunya selain mendapatkan figur yang super ganteng kayak bapak kalian ini Kita juga mendapatkan berbagai macam aksesoris lainnya kayak gini Mulai dari spare tangannya Ada yang ngebuka Ada yang berartikulasi Ada juga buat yang megang pistol Dan juga buat megang pisau ataupun pedangnya Next ya kita dapet satu spare tangan lagi Dan ini unik banget karena gede dan kayak gauntlet gitu loh Yang tentunya bisa dipasang di tangan kanannya Deadpool kayak gini Next ya kita dapet dua katananya Deadpool Dapet juga satu dagger kayak gini Dan juga dua kunai kayak gitu Senjatanya ini menarik karena dia ini bisa dimasukin juga di sampingnya Deadpool kayak gini Nah, next ya kita dapet empat buah konektor buat storage senjatanya dia Yang bisa kita tempel di belakang dan bisa juga untuk nyimpen senjata-senjatanya Deadpool Kita juga dapet dua buah pistol Deadpool kayak gini Yang menariknya ini keduanya bisa digabungin guys Caranya gimana? Caranya adalah pertama kita ambil dulu pistol yang lebih kecil kayak gini Step selanjutnya kita keluarkan bagian atasnya kayak gini Kalau sudah sekarang kita beralih ke pistol yang lebih besar dan kita otak atik Yang pertama kita lepaskan dulu di bagian sini Lalu kita kokang ke depan Nah, dan yang bawah juga Nah, kalau sudah kita lepas bagian yang bawahnya Nah, kalau sudah dilepas seperti ini Sekarang saatnya kita gabungin kedua pistol ini jadi lebih panjang kayak gitu Step selanjutnya lagi kita masukin bagian gagangnya ini ke bagian sampingnya Kayak gitu Dan kalau sudah step terakhirnya kita pasang komponen yang ini ke bagian bawahnya kayak gitu Nah, ini hasil akhirnya pistol Deadpool yang jadi kayak shotgun kayak gini Dan sumpah menurut gue ini keren banget sih jadinya sih Next, kita dapet energi cannonnya Deadpool yang bisa dipasang di tangannya kayak gini Dapet juga pelurunya Deadpool yang bisa dipasang di bagian pundaknya Caranya gampang banget tinggal dibuka aja bagian sini Anjir, keren banget coy Dan lalu tinggal dipasang aja pelurunya kayak gini Mantap bener Dan seperti biasa karena Deadpool ini fiturnya kayak Iron Man bisa nyala gitu Kita juga disediakan baterai-baterainya kayak gini Yang jujur aja gue sayangkan banget Kenapa packagingnya tuh kayak begini gitu loh Packagingnya gak kayak biasa Dimana kita kali ini harus merobek packagingnya ini guys Jadi kayak gak ada storage buat nyimpen baterainya lagi Dan terakhir kita mendapatkan stand base-nya Deadpool yang basic aja kayak gini Jadi itu dia tadi semua komponen yang berhasil kita unboxing dari packaging Jahanam ini Dan sekarang seperti biasa packaging adalah sahabat Jadi itu dia tadi first impression dan juga unboxing dari armorized Deadpool ini Dan sekarang supaya kita bisa lihat kegantengan dari mainan ini Langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat Let's grow Jadi ini dia tampak lebih detail dari armorized Deadpool Dan alangkah lebih baiknya sebelum dimainin Lu pasang dulu baterai-baterainya Yang dimana ada di bagian kepalanya Di bagian tangannya Dan juga di bagian belakangnya Dan kalau sudah kira-kira seperti ini Penampakannya kalau udah nyala So cool bro This is really cool Ini mungkin gak keliatan di kamera ya Tapi ini dari bagian kepalanya aja udah keren Karena selain matanya yang nyala ini sebenernya kupingnya juga nyala warna merah gitu loh Jadi kayak ada plastik translucent warna merah gitu Sehingga cahaya yang ada disini Disini ditranslate jadi warna merah Itu keren banget coy Sama halnya juga di bagian dadanya Lu bisa lihat disini kayak ada merah-merahnya gitu Gak cuma arc reactornya doang yang nyala ya Tapi di bagian sini-sininya kayak ada aksen-aksen merah gitu Itu keren banget coy sumpah Dan kalau di bagian tangannya kira-kira seperti ini Ya standar aja sih Kayak mainan Hot Toys Iron Man pada umumnya aja Kira-kira kayak gini Kayak lagi pengen menembakin repulsor gitu loh Oke kira-kira seperti ini penampakannya Kalau dalam keadaan gelap Tuh makin keliatan kan Kalau di bagian kupingnya juga nyala warna merah Kayak gitu Jadi kira-kira seperti itu ya Penampakan si Armorized Deadpool ini Kalau dalam keadaan nyala Emang bener-bener keren banget sih Cuma gue gak saranin buat nyalain dia lama-lama Karena udah pasti baterainya cepet abis ya Jadi kalau lagi gak dipake Lebih baik dimatiin aja Kayak gitu Dan sekarang kita langsung saja bahas detailnya Mulai dari kepalanya Yang keliatan mati banget sih Kalau emang gak ada lampunya gini ya Emang paling enak tuh nyala lampunya sebenernya Cuma sayang baterainya Tapi kira-kira seperti ini Penampakan mukanya Atau kepalanya Deadpool Yang dimana ada beberapa profile Yang ditangkep banget dari Deadpoolnya ya Kayak color line-nya ini Deadpool banget Yang dimana matanya ada hitam gitu Dan disini gak kayak Iron Man Dia tuh kayak punya hidung gitu Jadi kalau dari tampak samping Kira-kira seperti ini Ada hidungnya Deadpool ya Tapi tetep ada esensi Iron Man-nya Yang dimana Iron Man itu Kayak punya kuping gitu kan Di bagian sampingnya Kayak bulet gitu loh Disini pun juga ada Dan disini juga ada Ciri khas dari Deadpool Ya itu semacam kuncup Yang ada di bagian belakang kepalanya Jadi bener-bener esensi dari Iron Man Dan juga Deadpool-nya Di combine banget sih Dan balance banget gitu loh Walaupun ini gak disebut dengan Iron Man X Deadpool Tapi gue bisa bilang Emang fotonya sengaja banget sih Teasing kita Dengan beberapa profile dari Iron Man juga Ya karena emang armor yang paling terkenal di MCU Iron Man gitu loh Jadi mereka mengambil beberapa elemen-elemen dari Iron Man Dan menurut gue gak buruk loh Menurut gue ini kece banget sih Bener-bener balance banget gitu Dan by the way Buat yang nanya ini bahannya apa Ini mostly die cast ya Karena emang ini berat banget coy Ini gue kayaknya abis review ini Berotot gue Kayak di Decorobuzir gue abis ini But anyway Kita lanjut lagi bahas badannya Yang kira-kira seperti ini Penampakan dari depannya Yang sebenernya dari tampak depannya Ada yang gak gue suka Yaitu di bagian bahunya ini Kalau Deadpoolnya lagi santai Ini bagian bahunya tuh terasa kopong banget gitu loh Dan ini bahunya juga gak bisa Gue tarik ke atas pun gak bisa Jadi harus dinaikin kayak gini Itu pun masih keliatan kopong gitu Wow ini berat banget loh Kampret Cuma gak apa-apa Overall tetap keren Karena lagi-lagi mereka mengcombine ciri khas dari Iron Man Salah satunya adalah Arc Reactor yang ada di tengah ini Yang cukup menghiasi mainan Deadpool ini ya Karena kalau enggak Ini terasa kopong banget loh Kayak kosong banget gitu loh Dan lagi pula Arc Reactor pun gak cukup kayaknya menurut mereka ya Makanya disini kayak dikasih berbagai macam tekstur yang berbeda lagi Kayak disini tuh kayak sisi Captain America nih Kayak dadanya Captain America gitu loh Yang dimana teksturnya dia kan bersisi gitu kan Dan dia disini juga bikin kayak gitu Supaya gak kosong-kosong amat Ini juga ada strip 3 nih Adidas apa gimana Pokoknya keliatan banget sih Kalau Hotis pengen bikin Deadpool ini Kelihatan lebih beringas gitu loh Kayak desainnya tuh gak clean gitu loh Banyak banget perintilan-perintilan Atau aksen-aksennya Nih contohnya lagi Di bagian bahunya ada peluru-peluru gitu ya Yang menunjukkan kalau ini Deadpool Beringas banget gitu loh Dan di bagian belakangnya Ini keliatan berat banget sih Tapi karena emang berat sih Dan terlihat lagi di bagian belakangnya Yang terlihat sangat bulky Kayak gini si Deadpool ya Yang gue asumsikan dia ini kayak pake jetpack gitu Jadi kayaknya armorized Deadpool ini bisa terbang nih guys Dan desain jetpacknya pun cukup kompleks ya Kelihatan rame Tapi gak norah juga desain jetpacknya Apalagi ini lebih kerennya adalah Dia bisa dicantolin sama senjatanya gitu Dan tentunya ini juga bisa dicopot Nah cuma kalau dicopot Ini jadi polos banget sih Bener-bener jelek gitu loh Dan by the way bagian depannya pun juga bisa dicopot ya Jadi ini kalau dicopot Eh gimana ini caranya Kok ngilu ya guys ya Bentar bentar Ayo dong bisa dong Jangan malu-maluin gue Ayo bisa dong bisa dong Oh my god Bisa guys Kira-kira seperti ini penampakan dadanya Deadpool Terlihat agak menggelikan ya Kayak Deadpool kalau lagi gak pake topeng Dan kalau lanjut ke bagian ke bawah Kita bisa melihat ada ciri khas Deadpool Yaitu beltnya ini ya Ini bener-bener Deadpool banget Yang dimana dia suka pake belt yang ada lambang Deadpoolnya Emang narsi sih kampret ini Dan by the way Ini perutnya menarik banget loh Karena bisa lu Oh Bisa lu masukin kayak gitu coy Dan pantanya Deadpool Kira-kira seperti ini Ini juga bisa digerakin ya Jadi bisa leluasa Kalau kalian gerakin kakinya Dan cara gerakinnya kira-kira Seperti ini doang Nah di bagian kakinya Kira-kira seperti ini Ini semacam ada strapnya gitu buat ngantongin kunainya dia Dan cara ngantonginnya cukup gampang Tinggal dicelupin aja Nah kayak gitu Gue suka sih karena fungsional banget Dan ini juga bisa dilepas Karena pada dasarnya ini bahannya cuma karet doang ya Jadi ini bisa dilepas dari pahanya si Deadpool Ya copot juga dia Dan melipir lagi ke kaki bagian bawah Kira-kira seperti ini Agak tidak simetris karena yang satu ini punya selongsong buat daggernya ya Dan ini juga sangat fungsional Karena lu juga bisa masukin daggernya ke dalam selongsongnya ini Nah jadi tambah garang guys Jadi overall kira-kira seperti itu Detail-detail dari si Armourized Deadpool ini Yang bener-bener dibikin beringas banget sama Hot Toys ya Detailnya bener-bener rame tapi gak norak gitu loh Dan overall gue suka banget sih Bahkan ada beberapa detail tambahan yang bikin dia tampak beringas lagi ya Kayak misalnya di bagian sini nih Kayak ada semacam blade tambahan gitu gak sih Jadi kayak senjata tambahannya gitu di bagian sampingnya Dan tentunya di bagian bahunya ini yang bisa dibuka Nah anjir keren banget coy Dan kita bisa masukin peluru juga Kayak gitu Beuh Mantep bener Bener-bener ngingetin gue sama Iron Man Mark 7 Yang dimana dia punya semacam storage buat pelurunya di bagian pundaknya ini Dan ternyata di Deadpool juga mantep juga loh Kelihatan makin garang jadinya Jadi itu tadi bahasan soal detailnya Dan sekarang kita akan masuk ke bagian artikulasinya Ini kan yang kalian tunggu-tunggu Kepalanya bisa muter-muter full kayak gini Bisa tenggeleng-tenggeleng kayak gini Dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu Cukup jauh untuk ke bagian atasnya ya Kalau ke bawahnya sih ya standar aja lah Bahunya bisa maju-mundur kayak gini Bisa diputer full juga kayak gitu Jujur aja gue agak gak suka sama shoulder padnya Karena dia kayak Tuh Nutup sendiri gitu loh Dan bikin ini keliatan kopong gitu loh Jadi kayak gue gak bisa atur-atur gitu Kenapa Hot Toys? Tapi gak apa-apa lanjut lagi aja Sikunya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi Tidak terlalu jauh tapi mekanismenya keliatan keren banget ya Lengannya bisa diputer-puter full kayak gitu Pergelangan tangannya pun juga bisa diputer-puter kayak gini Dan sekarang kita akan tes Apakah armorized Deadpool ini pun juga bisa Bernyanyi, bernyanyi Bergoyang, bergoyang Dan ternyata bisa ya guys ya Walaupun berarmor ternyata dia tidak kaku Diafragmanya pun juga bisa diputer-puter kayak gini Untuk gerakin kakinya pertama lo harus gerakin bagian ini dulu ke depan Dan juga ini ke bagian samping supaya bisa lebih leluasa ya Sehingga lo bisa gerakin dia ke depan sejauh ini aja Gak jauh amat juga sih Dan ke belakang sejauh itu aja Bener-bener tidak leluasa kakinya ya Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi Gue bener-bener suka mekanisme di bagian dengkulnya Oh maho Pahanya bisa diputer-puter kayak gini Bagian kakinya masih bisa ditarik lebih jauh kayak gini Supaya lebih leluasa geraknya Tidak ada ball joint di bagian kakinya Bener-bener gak bisa pivot-pivot ya Tapi dia bisa ke depan ataupun ke belakang kayak gitu aja Gak jauh amat juga ya Dan jari kakinya pun juga bisa ditekuk kayak gini sedikit doang juga Bener-bener di bagian kaki tuh gak terlalu banyak bisa gerak sih Tapi untungnya dia masih bisa nyangkang sejauh ini Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya Armorized Deadpool bisa pose-pose kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Ataupun kayak gini Overall untuk figur ini bener-bener keren banget sih Bener-bener kombinasi yang pas antara Iron Man dan juga Deadpool Ibaratnya kayak Iron Man yang dibikin super beringas dan juga nyentrik Ya semacam War Machine tapi lebih nyentrik gitu lah Cuma kekurangannya adalah karena dia terlalu berat dan juga terlalu bulky kali ya Beberapa artikulasinya susah untuk digerakin Cuma so far seperti biasa tidak ada yang perfect Kalau pengen bikin design yang bagus emang biasanya harus ada yang dikorbankan Nah kalau di mainan ini salah satunya adalah artikulasinya guys Tapi so far so good Jadi itu deh detail berdekat dari Armorized Deadpool ini Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Let's go Nah dengan tinggi kurang lebih 33 cm Ini dia perbaringan Armorized Deadpool Kalau misalnya disandingin sama Venomized Iron Man Zombie Deadpool Iron Man Mark 7 Zombie Iron Man Dan tentunya terakhir Woody Boon Toon Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa Ini Armorized Deadpool dijual di Toys Wonderland dengan harga 2.180 dolar Hong Kong Atau mungkin kalau dirupiahin sekitar 4,4 juta Itu pun juga di luar ongkir dan juga di luar pajak ya Dan gue happy banget sama figure ini Karena menurut gue ini semacam kayak konsep art gitu ya Ini sangat amat bisa direalisasikan di MCU menurut gue Apalagi kalau kita udah ngeliat bentuk fisiknya gini dari Hot Toys Jadi makin terasa possible banget gitu loh Kalau misalnya Deadpool bisa di combine sama Iron Man Karena emang Deadpool aja udah masuk ke MCU kan Jadi menurut gue ini make sense banget sih Dan menurut gue juga secara desain ini kece banget loh Bener-bener kombinasi yang tepat antara Iron Man dan juga Deadpoolnya Nggak menghilangkan esensi dari Deadpoolnya dan juga Iron Mannya gitu loh Walaupun nggak secara gamblang ini disebutin kalau Iron Man X Deadpool ya Ini sebutannya Armorized Deadpool gitu loh Tapi kita sama-sama tau lah Kalau misalnya matanya bisa nyala Dan juga dada atau artriakernya ini bisa nyala Itu mengacu kemana? Nah udah pasti ke Super Dede Ke Iron Man maksudnya Jadi gue happy banget sama mainan satu ini Kece banget menurut gue Kalau menurut kalian gimana? Ini kece banget atau kece pirit? Silahkan komen di bawah Dan juga seperti biasa juga buat kalian yang pengen beli Langsung aja cek link Toys Wonderland di bawah Gue udah cantumin ya guys ya Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, komen, juga subscribe Nama gue Medi Renali Dan semoga kalian betah di channel gue Dan ingat Mainan adalah teman Boxnya sudah Wah suara gue Titik-titik penghabisan Set dah Effort banget ngomong Tampak atas Tampak Alah Jadi itu dia Jadi itu dia Aduh suara gue Jadi